Selamat sore Mas Ediarsa Selamat sore Mas Adam Mas ini lagi rame nih Mas Belakangan ini seminggu terakhir ini agak rame nih Pembahasan tentang UU nih Kemarin UU penyiaran dan sekarang rame soal revisi UU MK Yang kabarnya sudah disetujui oleh pemerintah Dan hanya tinggal dibawa ke sidang paripunan untuk kemudian disahkan Nah kalau Mas Ediarsa melihatnya nih DPR melakukan rapat ini di masa reses Jadi hal yang normal atau gak sih Mas? Ya kalau pertanyaannya soal masa reses Pembahasan yang dilakukan secara diam-diam ya Ini kan sebenarnya sudah mulai menjadi kebiasaan DPR gitu ya Mengabaikan bagaimana proses pembahasan undang-undang secara transparan Termasuk pada aspek pelibatan atau partisipasi publik Apa yang disebut oleh putusan UMK sebagai meaningful participation gitu Ini kan semuanya dilabrak gitu Ini masih sama seperti cara-cara DPR ketika mengebut undang-undang KPK dulu Undang-undang UMK juga yang sebelumnya Minerba dan yang sebagainya Yang dilakukan secara ugal-ugalan kan Melabrak semua ketentuan-ketentuan hanya demi untuk kepentingan kelompoknya masing-masing Kalau kita bicara soal reses sebenarnya kan Pembahasan undang-undang di masa reses itu seperti anomali di dalam pembahasan undang-undang Karena logikanya apa yang kita maksud atau apa yang kita sebut sebagai reses Adalah kegiatan di luar masa sidang kan Jadi bagaimana mungkin kegiatan di luar masa sidang Justru dilakukan pada saat proses persidangan dengan mengebut beberapa undang-undang Salah satunya adalah rancangan undang-undang perubahan keempat mahkamah konstitusi Itu problem mendasar menurut saya mas Adam Jadi ada semacam prosedural yang dilabrak oleh DPR Demi untuk memuluskan rancangan perubahan undang-undang UMK Yang subtansinya juga bermasalah mas Adam Begitu kira-kira Tapi kan memang tidak ada aturan secara khusus ya mas Yang menyebutkan bahwa tidak boleh dilakukan pembahasan rapat atau apapun gitu Terkait di masa reses Bisa saja dilakukan untuk hal-hal yang mendesak gitu Ada beberapa kegiatan dilakukan karena hal-hal yang mendesak Ini kan bisa jadi tidak ada kerekanan Memang tidak ada aturan secara pendekas yang melakukan itu kan Ya bagi anak-anak masuk makutus hukum dari 911 Saya pikir semuanya tahu ya Ketiadaan larangan secara eksplisit Bukan berarti diperbolehkan mas Adam Dan itu saya pikir teman-teman masuk makutus hukum di masalah satu Sudah paham dan tahu soal itu Jadi ada semacam upaya untuk mengakali Atau memberikan jalan melegitimasi apa yang dilakukan oleh DPR Secara ugal-ugalan itu Dan sebenarnya kan basis argumentasinya itu tidak memadai gitu Sulit untuk kita terima dengan alasan bahwa Ini kan tidak diatur Itu yang dijadikan sebagai dasar Untuk melegitimasi apa yang diperbuat oleh DPR Dengan membahas secara tiba-tiba Rancangan undang-undang perubahan mahkamah Konstitusi itu Bagi kami Itu tidak memiliki basis argumentas yang cukup dan memadai Untuk dikatakan sebagai sebuah proses Yang betul-betul sesuai dengan prosedur yang ada gitu Jadi Pembahasan Rancangan undang-undang di masa reses Jelas-jelas adalah sebuah peristiwa Yang dilakukan oleh teman-teman di DPR Yang melabrak segala hal Yang bagi kami lebih kuat Muatan politisnya Dibandingkan dengan kepentingan hukumnya mas Adam Begitu Nah kalau misalkan Mas Yeliasa melihat ya Muatan hukumnya Muatan politiknya kuat gitu ya Apa yang kira-kira Jadi Apa substansi yang Bisa Apa ya Membuat Ini Berat Apa kaitannya dengan luansa politik gitu Ya pertama begini mas Adam Ada semacam upaya untuk Mengkooptasi Mahkamah Konstitusi Dengan Mengusulkan rancangan undang-undang perubahan keempat Terhadap Mahkamah Konstitusi ini Itu jelas-jelas Nampak di dalam rancangan undang-undang yang beredar Dan bisa dibaca oleh publik gitu Saya ambil contoh misalnya dalam ketentuan rancangan ini Dalam draft pasal 223 ayat 23A misalnya itu diatur mengenai Masa jabatan hakim mahkamah Konstitusi 10 tahun Dan ada klosul Yang secara eksprisit mengatakan 5 tahun pertama Maka Hakim-hakim MK dikembalikan kepada lembaga pengusul Untuk mendapatkan persetujuan Kan problematiknya disitu Sekarang pertengahannya Negara mana Di dunia Yang kemudian Memberhentikan Atau Apa namanya Menarik Hakim-hakim di pengadilan Termasuk hakim mahkamah Konstitusi Di tengah masa jabatan Atas dasar Usulan dari lembaga pengusul Kan Ini menjadi sebuah problem Di dalam sistem hukum kita Seolah-olah Ada semacam Kan kita gak mungkin percaya Kalau dia tidak paham ya Teman-teman pembentuk undang-undang Mustahil kalau mereka gak paham Mereka paham dengan itu Tapi karena nuansa politisnya Jauh lebih kuat Ada upaya untuk mengkooptasi Sekaligus menyandera DPR Agar sesuai dengan seleranya Teman-teman DPR dan pemerintah Makanya kemudian dibuat Klosul semacam ini Hal yang lain misalnya juga Yang kedua Kenapa saya mengatakan Ini kuat nuansa untuk Mengkooptasi Menyandera mahkamah Konstitusi Karena juga ada upaya Untuk menyingkirkan Hakim-hakim yang selama ini Dianggap vokal Dan seolah-olah Tanda petik Itu berseberangan dengan Sikap DPR dan pemerintah Saya ambil contoh Misalnya di dalam Ketentuan pasal 87 Klosul pasal 87 Di dalam rancangan undang-undang Perubahan keempat MK ini Itu menyebutkan bahwa Bagi Hakim-hakim MK Yang sudah melebihi 5 tahun Di bawah 10 tahun Maka Perpanjangan Sebagai hakim Mahkamah Konstitusi Hanya boleh dilakukan Atas dasar Persetujuan DPR Atau lembaga-lembaga Pengusul termasuk Pemerintah Sekarang pertanyaannya Siapa-siapa yang akan Disasar kan jelas Yang lebih dari 5 tahun kan jelas Ada Saldi Israel Ada Eni Nurbaningsi Misalnya ada Suartoyo Begitu ya Ketiga orang ini kan Adalah hakim-hakim Yang selama ini juga Dianggap Selalu berseberangan dengan Keputusan-keputusan Pemerintah dan DPR Sebagai pihak Pembuat undang-undang Jadi ada semacam Upaya secara Stimatis untuk menyingkirkan Mereka-mereka yang memang Dianggap selama ini Berseberangan Atau kerap kali Membatalkan undang-undang Yang diusulkan Baik DPR Ataupun pemerintah Jadi Hal-hal semacam ini Mengkonfirmasi bahwa Keberadaan Rancangan undang-undang Perubahan keempat Mahkamah Konstitusi ini Adalah upaya untuk Mengkoptasi atau Menyandrak Mahkamah Konstitusi Melalui hakim-hakimnya Agar MK ke depannya Akan sesuai dengan Selera para Pengusulnya gitu Seleranya DPR Seleranya pemerintah Termasuk selera Mahkamah Agung Jadi Menurut saya yang pertama Itu tidak logis Secara hukum Itu tidak memiliki Rasio legis Kenapa kemudian Ada upaya untuk Membangun semacam Norma di dalam Rancangan undang-undang Ini yang menarik Atau meminta Persetujuan Lembaga Pengusul Khususnya DPR Dalam Masa waktu Lima tahun itu Jadi Kalau kita Baca semua Situasi dan Ketentuan yang Diatur dalam Produk perundang-undangan Di tempat lain Di negara-negara lain Kita tidak menemukan Mungkin Indonesia Adalah negara pertama Kalau kemudian Undang-undang ini Disahkan Begitu Mas Adam Berarti Sekarang yang Akan Berdampak Masyarakat Kalau Revisi Ini kemudian Disahkan Tingkat Independensi Dari Makalah Konstitusi Ini bakal Dipertanyakan Terus Dan yang Paling miris Mas Adam Ini terjadi Menjelang Momentum Perayaan Kejahatuan Suwarto Sekaligus Perayaan Agenda Reformasi 20 dan 21 Mei Ini kan Miris banget Menjelang Perayaan Masa Reformasi Dan Kejatuhan Suwarto Masa-masa awal Bagaimana kemudian Kita sebagai Bangsa Berkomitmen Untuk membangun Satu lembaga Bernama Mahkamah Konstitusi Justru kita dihadapkan Ada usulan Perubahan Undang-undang Yang justru Aling-aling menguatkan Tetapi justru Semakin menemahkan MK Dalam konteks Upaya untuk Mengkoptasi Dan menyandara Ini kan justru Semakin menjauhkan MK Dari semangat Integritas Independensi Dari sebagainya Jadi ke depan Apa yang selalu Kami khawatirkan Bahwa MK Dijadikan sebagai Legitimasi politik Oleh kekuasaan Itu betul-betul Semakin kuat Sekarang terjadi Dengan perkara Putusan 90 Anwar Usman kemarin Dan lain sebagainya Sudah terjadi Begitu Ini justru akan Diperparah Kalau kemudian Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat MK Ini betul-betul Dituju Dan ditetapkan Dan diundangkan oleh Pemerintah nantinya Itu hal yang menurut kami Justru menjadi semacam Involusi Kemunduran yang luar biasa Terhadap Salah satu lembaga Yang sebenarnya Lahir dari rahim Reformasi Nah kecenderungan begini Mas Adam Itu semacam upaya Untuk Mempolitisasi MK Jadi semangat Independensi Seperti yang saya bilang tadi Kemandirian Lembaga Kekuasaan Kehakiman Salah satunya Di MK Itu menjadi Jauh dari semangat Kemandirian Ini yang Secara teoretik Sering kita sebut Sebagai Politization of Judiciary Upaya untuk Mempolitisasi Mahkamah Konstitusi Untuk kepentingan Golongan Kelompok Dan kekuasaan Begitu Mas Adam Oke oke Nah ini kalau misalkan Apa ya Ini Ini kan Banyak Tadi Mas Herdy Juga bilang Banyak nuansa politis Ada yang Tadi banyak Disampaikan juga Soal itu ya Ini gimana caranya Nanti ketika Kita Menuju Ini kan masih Menuju sidang DPR Untuk kemudian Eh Pemudian disahkan Ini ada Masih ada celah waktu Gimana caranya Agar supaya ini bisa Diperbaiki lagi mas Agar lebih Akomodir Demokrasi kita Ya Salah satu Positawar Yang penting Sebenarnya adalah Bagaimana Supaya Upaya Menyanram Mengkooptasi MK Melalui perubahan Undang-Undang ini Itu tidak Sekedar berjalan Flat Begitu saja Seolah-olah Gak ada halangan Gak ada rintangan Saya pikir Masyarakat sipil Itu punya tanggung jawab Penuh Terhadap Beban sejarah Bagaimana Mempertahankan MK Sebagai sebuah lembaga Yang lahir dari Reformasi tadi Saya pikir Banyak metode Yang bisa kita gunakan Mas Adam Atau dalam pengertian Code and code Yang harus terus diributkan Karena tipikal DPR itu kan Seolah-olah mereka tidak perlu Legitimasi dari publik kan Apa yang dikehendaki Seolah-olah mereka Jalan ya tanpa Persetujuan publik kan Itu yang terjadi selama ini Makanya Kami Saya dan teman-teman Di kalangan akademisi Teman-teman di CSO Misalnya masyarakat sipil Itu ada kebutuhan Bagaimana terus menerus Code and code Meributkan tadi Dengan terus Mewacanakan Mendorong Menyatakan sikap Menuntut Agar pembahasan Rancangan undang-undang ini Dihentikan Nah kalau semakin banyak Orang berteriak Semakin banyak Kemudian Tenaga yang bisa kita keluarkan Untuk mendapatkan Posisi tawar Agar Agar tuntutan kita Dendengar gitu Mungkin ada kawan-kawan yang mengatakan Terbuka gak mas Audiensi Misalkan dengan para akademisi Untuk kemudian Membedah lagi nih Pasal-pasal yang dianggap Kontroversial gitu Ya di kalangan kami Sangat terbuka Yang tidak terbuka kan Disuruh DPR gitu ya Kebiasaan DPR Memang dibahas Tidak membutuhkan uang Itu kalau diperlukan Persis-persis Yang terjadi sekarang Rancangan undang-undang Yang saat ini dibahas Salah satunya adalah Rancangan undang-undang MK Itu perubahan keempatnya Adalah rancangan undang-undang Yang memang sengaja dibuat Secara tertutupkan Secara diam-diam Karena untuk Menghindari pengawasan dari publik Kan ini Jahatnya DPR kan Disitu gitu ya Mereka membahas Rancangan undang-undang Yang betul-betul Menjauhi Pengawasan publik Kenapa dikatakan Menjauhi? Karena tidak ada proses Yang lebih transparan Tidak ada proses Yang lebih partisipatif Termasuk Ya seolah-olah Menghindari kritik Dan masukan dari publik Nah kalau kemudian Ada upaya menutup diri Membahas secara diam-diam Sudah bisa kita pastikan Bahwa apa yang dibahas Adalah rencana jahat Yang kemudian Coba akan dilegitimasi oleh Produk undang-undang Dalam hal ini Rancangan undang-undang Saya masih Masih berpikir bahwa Kami di kalangan akademisi Misalnya tetap akan Mendorong tuntutan Bahwa proses Pembahasan di DPR itu Mesti dihentikan Karena Itu bukan untuk Kebaikan mahkamah konstitusi Tapi untuk menguatkan Semakin menguatkan cengkraman Semakin menguatkan Upaya untuk mengkooptasi Atau menjadikan MK Sebagai alat politik Bagi kepentingan kekuasaan Baik kekuasaan hari ini Ataupun kekuasaan penerusnya Begitu Mas Adam Apa permintaan yang akan datang Gitu ya Persis Nah ini kalau misalkan Nanti dibawa ke paripunan Kemudian bisakan Adakah jalan lain Secara hukum Yang bisa digugat Ya secara hukum Saya pikir Memang ini yang selalu Dikatakan oleh DPR Apa yang selalu Diucapkan Menggampangkan persoalan Kemudian Menyerahkan kepada MK Sebagai Tukang cuci piring Seolah-olah Bahwa setiap undang-undang Yang dibuat Kalau tidak setuju Bawa ke MK saja Dan lain sebagainya Padahal yang diuji Juga adalah undang-undang MK Tapi ini bukan hanya Soal konflik kepentingannya MK bakal menguji Undang-undangnya sendiri Tapi ini soal Kalau pertanyaannya Apakah masih ada Cara hukum Saya pikir Cara untuk Melakukan proses Jidik-jidik review Tetap terbuka Tetapi bagi kami Kalangan akademisi Dan masyarakat sipil Satu-satunya cara Bukan Tetapi ada cara lain Yang bisa kita lakukan Yaitu bagaimana Mendorong Agar ada reaksi balik Dari kalangan masyarakat sipil Untuk tutup Mendorong bagaimana Protes-protes itu Terus bermunculan Kalau bisa semakin luas Semakin masyid Untuk membatalkan Undang-undang ini Saya pikir Kita tidak boleh dikunci Hanya persoalan penyelesaian Pada jalur hukum Melalui Judisi resmi di mahkamah Konestrasi Tetapi juga penting Bagaimana Partisipasi publik itu Didorong Melalui cara Protes-protes Dan kritik terhadap Undang-undang yang Dilihatkan oleh DPR Yang sama sekali Tidak memberikan Manfaat bagi publik Begitu Akan ada Kemungkinan Gelombang-gelombang Aksi gitu ya mas Kalau kemungkinan Nanti RUU ini Benar-benar Dibawa kepada Dan disakan Persis Itu salah satu upaya Yang kemungkinan besar Akan dilakukan Apalagi menjelang momentum Peringatan Hari Kejuatan Suatu Dan kebangkitan nasional Masa reformasi Mas Adam Mudah-mudahan Kita berharap Model partisipasi Yang menurut saya Yang paling konkret Adalah keterlibatan Semua masyarakat Semua publik Di dalam Melakukan reaksi Balik terhadap Upaya untuk Melemahkan MK Sebagai salah satu Mandatori Atau sebagai salah satu Lembaga yang lahir Dari rahim Remomasi tadi Mas Adam Mas Andy Saya balik ke awal Mas Andy sempat bilang Ini sudah hal yang Sering terjadi Kalau DPR Membahas UU atau revisi UU yang secara Diam-diam Kemudian sudah ada hasilnya Nah ini kalau misalkan Hal ini terus terjadi Dan kemudian Masyarakat akhirnya Menganggap Ini menjadi hal yang bumrah Nah bagaimana nih Produk-produk UU yang kemudian Dibuat DPR Dengan kondisi yang Tidak melibatkan Aspirasi rakyat lah Dan lain sebagainya Dibuat secara Diam-diam Bagaimana implikasinya Nanti ke depannya Ya singkatnya begini Mas Adam Secara hukum Mungkin mereka DPR dan pemerintah Sebagai pembantu undang-undang Mengatakan bahwa Itu adalah undang-undang Yang sah secara hukum Tapi tentu Yang menjadi pertanyaan Apakah undang-undang itu Mendapatkan Legitimasi publik Atau tidak Dan begitu Kita bisa pastikan Bahwa secara hukum Mungkin Apa yang dikatakan Itu adalah Sah secara hukum Tetapi Secara Legitimasi publik Itu tidak didapatkan Oleh undang-undang ini Termasuk Legitimasi dalam Masih etik Dan moralitas Kan perdebatannya Di situ Bahwa produk Undang-undang Yang dilahirkan Bukanlah sekedar Pasal-pasal Dan ayat-ayat Tetapi ada semacam Moral call Di dalamnya Etik di dalamnya Moralitas di dalamnya Yang tidak boleh Diabaikan begitu saja Kan esensi Dari undang-undang Seperti itu Kalau kita misalnya Pinjem Apa yang dikatakan Oleh Jeremy Bentham Bahwa Ya nyawa Yang sebenarnya Dari suatu produk hukum Itu kan adalah Kebaikan publik Pertanyaannya Semua produk-produk hukum Yang dibuat secara Ugal-ugala Tidak mempertimbangkan Aspirasi publik Dibuat secara Sembunyi-sembunyi Itu adalah Produk-produk hukum Yang jelas Tidaklah mengabdi Untuk kepentingan publik Tetapi lebih mengabdi Kepada kepentingan Para elit politik Kelompok dan golongannya Termasuk Kepentingan para pemodel Jadi bisa dipastikan Implikasinya Sangat besar Terhadap Ya kita bicara Soal produk hukum Untuk kepentingan publik Kalau kemudian Produk hukum Hanya dibuat Demi kepentingan Elit politik Sudah bisa dipastikan Bahwa produk hukum tersebut Adalah produk hukum Yang tidak memiliki Legitimasi secara politik Terutama dari publik Begitu Ini ada kemungkinan Nggak mas Kemarin saya sempat Ngobrol juga Katanya ini Ada UU-UU yang dilakukan Secara diam-diam Kemudian secara Tepat Dan tidak melibatkan Aspirasi banyak orang Ini ada kaitannya dengan Dalam tanda putih KPI dari anggota DPR Yang akan segera Lengshar nih Untuk memilihan Diganti dengan anggota yang baru Jadi ada Memang sebenarnya Ada nggak sih Jumlah-jumlah UU yang harus Dibenahi Atau Revisi Di tiap masa Periode Anggota DPR Ya sebenarnya Kalau kita Berbasis pada Kebutuhan Kan tidak ada Semacam analisis Kebutuhan Yang disiapkan Dari awal Untuk menentukan Kira-kira mana Produk undang-undang Yang prioritas Saya ambil contoh Begini Mas Adam Di dalam Rancangan undang-undang Yang disiapkan Dan kemarin Sudah dikebut Di hari Senin itu Salah satunya Bicara soal Perubahan undang-undang Kementerian Negara Pertanyaannya Apakah itu prioritas Kan menjadi Pertanyaan publik Mungkin prioritas Bagi elit politik Tetapi tidak menjadi Prioritas bagi publik Kenapa bukan Misalnya Rancangan undang-undang Lembaga kepresidenan Yang kita dorong Karena Dari peristiwa politik Pemilu kemarin Itu memberikan Pesan kepada kita Bagaimana Cawai-cawanya presiden Bagaimana Keberpihakan presiden Terhadap calon tertentu Bagaimana Pemanfaatan Kebijakan-kebijakan Seperti Bansos Untuk kepentingan Pemenangan calon tertentu Itu memberikan Semacam Apa Pesan Tersirat Bahwa Kita butuh Bagaimana Mengatur Lembaga kepresidenan Agar tidak Memberikan efek Negatif terhadap Publik Dan itu Mestinya menjadi Prioritas Bukan justru mendorong Rancangan undang-undang Perubahan terhadap Kementerian Negara Perubahan undang-undang Mahkamah konstitusi Dan lain sebagainya Nah ketiadaan Analisis kebutuhan itu Mengambarkan bahwa Memang Ya satu-satunya Alasan yang bisa kita terima Kenapa ada Kenapa ada Perubahan Undang-undang ini Usulan perubahan Undang-undang ini Karena kepentingan politik Karena kepentingan Kekuasaan Bagaimana Menjaga Atau Melanggengkan Kekuasaannya Terutama pada Masa transisi Dari pemerintahan Jokowi Ke Pemerintahan Presiden Interview nantinya Begitu Nah ini soal Urgensi gitu mas Kalau menurut Mas Herdi ini Revisi UMK ini Memang harus Segera Disahkan Atau gimana nih mas Karena kan kita Di dalam beberapa Bulan ke depan Akan ada Hajatan besar lagi Pertanyaannya beginilah Untuk lebih sederhananya Pertanyaannya Apakah MK Secara Kelembagaan Sebagai Pemilik Isu Pemilik Topik Itu pernah Menawarkan Atau merasa Bahwa Ini adalah Kebutuhan Dasar untuk Dirubah Kan Busnis prosesnya MK Bersifat spesifik Yang paling memahami Adalah MK sendiri Yang paling tahu Adalah MK sendiri Persoalannya Kan Desakan Perubahan Undang-Undang MK Dengan isu-isu Tertatu Itu tidak lahir Dari MK Justru lahir Dari politik Jadi sudah bisa Dipastikan dalam Kerangka logika kita Bahwa Usulan perubahan Undang-Undang MK Sebenarnya adalah Desain dari Para elit politik Untuk mengontrol Mahkamah Konstitusi Untuk menjadikan MK sebagai lembaga Yang harusnya Akan menjadi Lembaga yang akan Sesuai dengan Seleranya masing-masing Sesuai seleranya DPR Pemerintah Sederanya Sederanya Begitu mas Baik Terima kasih banyak Mas Sederanya 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 Kita tunggu ya mas Mudah-mudahan Ada ruang terbuka Untuk bisa audiensi Dan lain sebagainya Sehingga bisa menghasilkan Produk uku yang lebih Masyarakat Mas Bisa dulu diterima Oleh masyarakat Ya mas Diterima Persis Harapannya begitu Mas Adam Baik-baik Terima kasih banyak Kalau saya ini Ya sama-sama Sama sore Sama sore